Kamu lagi mencari TWS murah di harga Rp 100.000an, tapi memiliki kualitas audio yang bagus di kelasnya? Beli ini saja, TWS Ecom AirDots T8 Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG Sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya butuh dukungan dari kamu semua Khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo doang subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk menaktifkan bell notifikasi Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like Saat itu, selain menghadirkan TWS Ecom AirDots T8 Saat itu juga Ecom menghadirkan TWS juga, ini dia Ecom AirDots T7 Dimana ini harganya lebih mahal sedikit ya dibandingkan ini Dan di video ini saya akan membahas yang versi termurahnya terlebih dahulu Untuk yang versi T7 nya akan saya bahas di video berikutnya Oke, saya langsung mulai aja pembahasannya Ecom AirDots T8 membawa material plastik Jika hanya dilihat nih, finishing doff yang di bawah itu terbilang bagus Tapi kesan TWS harga murah terasa saat saya pegang Material plastik yang di bawah itu menurut saya sepertinya bukan kategori bagus-bagus banget Tapi ya nih ya, mengingat harga jualnya Rp 160 ribuan bisa saya maklumi Pada bagian depan case terdapat tulisan Ecom dan lampu indikator Bila menyala warna hijau berarti sedang melakukan pengisian daya baterai pada buds Lampu akan mati saat sudah penuh Sama halnya saat melakukan pengisian daya pada case nya Port pengisian daya juga sudah kekinan loh dengan USB Type-C Mengenai daya tahan baterai bisa diandalkan Pada AirBuds daya tahan itu bisa hingga 7 jam lamanya Dan 20 jam secara keseluruhan Kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini Sambil menonton film ya Dimana durasi filmnya itu kisaran 1,5 jam Pada volume maksimal kapasitas baterai itu berkurang kisaran 20% Kenapa saya bilang begitu? Karena itu interval baterainya itu pada indikator di smartphone 10-10 Jadi dari 100 langsung ke 90 begitu juga 80 Dan terakhir itu saya lihat di 80 Makanya saya bilang sekitar 20% Nah dari pengalaman saya itu juga Saya sih puas dengan daya tahan baterai pada TWS ini Demi memberikan koneksi yang stabil TWS ini dibekali Bluetooth versi 5.1 Proses pairing juga mudah Saat Bluetooth pada smartphone sudah diaktifkan Lalu buka saja tutup case Tulisan Ecom AirDots T8 akan muncul lalu tinggal di pairing saja TWS ini membawa desain buds bertangkai Keunggulannya memberi jarak mic lebih dekat ke mulut Gemi memberikan kenyamanan saat bertelepon Khususnya bagi penerima telepon ya TWS ini dilengkapi Environmental Noise Cancellation Di singkat INC yang mampu meredam kebisingan Beberapa kali saya gunakan TWS ini sambil bertelepon Dari penerima telepon itu tidak ada keluhan mengenai suara saya Dalam arti setiap saya berbicara Penerima telepon mendengar jelas suara saya Ya dengan harga 100 Tapi gini ya Saya tidak tahu kualitas suara saya itu bagaimana Intinya suara saya terdengar jelas Apakah itu terdengar lebih warm atau lebih terbuka Saya tidak tahu ya Yang intinya sih untuk bertelepon di harga 160 ribuan TWS ini sudah termasuk kategori bagus Seperti ini contoh microphone dari TWS 8com AirDots T8 Dimana ini harga jualnya di 160 ribuan ya Saya ingat saya Dan kondisi saat ini ya Ada AC saya menyala dan agak berisik juga suaranya Menurut kalian bagaimana untuk kualitas microphone-nya Boleh untuk share pada kolom komentar di bawah Mengenai fitting di telinga Saat saya gunakan dalam waktu yang lama Seperti menonton film tadi ya Satu setengah jam Saya sih merasa nyaman-nyaman saja Mungkin ini bisa dikarenakan bobotnya Masuk kategori ringan Dan model in-ear-nya itu Tidak terlalu membuat telinga terasa tertutup banget Jadi ya Itulah mungkin alasan dari saya ya Dan model in-ear yang dibuat juga Benar-benar memberikan keuntungan Saat saya gunakan mendengarkan musik di area outdoor ya Buds-nya ini mampu mengisolasi suara-suara dari luar Sehingga kenyamanan saya saat menonton film juga tidak terganggu Walaupun model in-ear-nya ini tidak terlalu kedap banget dan telinga Tapi ya saya suka juga Ataupun bisa saya bilang ini bagus model in-ear-nya Karena masih mampu mengisolasi suara bising Ataupun noise-noise yang ada di sekitar saya Dan itu saya rasakan ketika saya mendengarkan lagu menggunakan TWS ini Di area outdoor Saya sama sekali tidak terganggu Penyamanan mendengarkan musik oleh suara-suara dari luar Termasuk saat saya tadi menonton film Walaupun di rumah di jam-jamnya Saya saat itu nonton di jam-jam 7 ke atas Di mana kondisi daerah rumah saya itu masih terbilang ramai lah Perlihatan anak-anak yang berbain Dan sama sekali tidak terganggu Saya lebih fokus ke suara audio yang keluar Buat saya sih Bagus Bagus terus Ya bagus Keuntungan lainnya Membawa model in-ear sudah jelas ya Membuat posisi earbud saya ini tidak akan mudah bergerak Apalagi di saat digunakan sambil berolahraga Nah maka dari itu juga TWS ini sudah dilengkapi IPX5 waterproof Ya jadi tidak perlu khawatir ketika kamu berolahraga Menggunakan TWS ini Terus terkena keringatmu Ya jangan khawatir Terlindungi Untuk pengoperasiannya sendiri Menggunakan sensor sentuh Tanpa dilengkapi Mengatur naik turunnya volume Jadi untuk naik turun volume Harus kamu lakukan melalui smartphone Demi memberikan kualitas audio yang bagus di kelasnya Ecom Air Dodge T8 ini dibekali 13mm Super Dynamic Driver Yang artinya sih dengan driver sebesar itu Memberikan power suara ini terbilang cukup kencang ya Dalam arti ini masih masuk kategori selera saya terkait power suaranya Dan untuk kualitas audionya gimana saya bilang ya Ini bassnya benar-benar ngebass banget Sehingga membuat kayak apa ya Karakter suara itu lebih ke warm ya Seperti saya ngomong seperti ini kan terdengar lebih luas ya Kalau ini dia kayak gini Halo 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 Jadi kayak ada lebih kedat gitu loh Dan lebih ke warm banget lah intinya Untuk karakter vokalnya ataupun untuk kualitas vokalnya Masuk kategori apa ya Cukup enak didengar cukup jernih lah intinya ya Dan untuk sisi high game juga sudah jelas ini di Agak turun lah bisa saya bilang sih sisi high game ini di paling bawah Tapi masih bisa cukup terdengar Detailnya juga kategori cukup oke Jadi intinya gini di harga 160 ribuan Saya sih nggak bisa mengeluhkan kualitas audionya Bahkan buat saya sih ini sudah masuk kategori bagus Ya kenapa saya bilang bagus saya belum pernah menggunakan TWS di harga 100 ribuan ya Yang pertama inilah jadi ya bisa saya bilang saya suka ataupun kualitas audio dari TWS ini masuk kategori selera saya Sepertinya itu deh yang terakhir Oke oh iya saya lupa Delaynya Nah untuk delay bermain game mohon maaf nih saya tidak mencoba ya Tapi untuk delay saat saya menonton film Saya merasakan tidak ada delay sama sekali Bener-bener tidak terganggu menonton film menggunakan TWS ini Ya untuk main game mohon maaf nih saya tidak mencoba Oke sekarang masuk kesimpulan aja deh Karena saya tadi saya bilang ya belum menggunakan TWS dari brand lain di harga 100 ribuan Jadi saya sih berani ya mengatakan Ecom AirDots T8 ini layak kok untuk dibeli Oke itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf juga bila ada kekurangan di video ini Like jika kalian suka video ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Akhir kata saya pamit Bye